Masyarakat suku Baduy merupakan sebuah masyarakat adat yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Lawidamar, Kabupaten Lebak. Dilansir kabarbanten.com dari Jurnal Pendidikan Sosiologi Sosietas Puntirta tahun 2020, masyarakat suku Baduy senang jika disebut orang Kanekes atau orang Kanekes. Masyarakat suku Baduy sangat menjaga alam dan bisa hidup berdampingan dengan alam. Di desa ini Baduy terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam. Baduy Dalam terdapat tiga kampung yakni Cibeo, Hikartawana, dan Cikesik, sedangkan di Baduy Luar terdiri dari 55 kampung. Suku Baduy memegang erat teguh pikukuh atau aturan adat yang menjadi falsafah hidup masyarakatnya. Masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam dan mengikuti pikukuh yang ada dalam adat. Sebagian pikuku tersebut yakni lojer temenang dipotong, pondok temenang disambungan. Artinya yaitu panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Yang berarti masyarakat suku Baduy tidak diperbolehkan mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya. Dengan memegang teguh pikukuh hingga kini, masyarakat Baduy masih bersahaja dengan kelestarian alamnya. Dalam kehidupan yang bersahaja didapat tiga hal utama dalam keseharian mereka yakni kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan spirit kemandirian. Mereka sangat pantang terhadap kehidupan modern. Tetapi tidak seluruh masyarakat Baduy masih memegang teguh pikukuh tersebut. Yang masih memegang teguh pikukuh adalah masyarakat Baduy Dalam. Hal inilah yang membedakan Baduy Dalam dengan Baduy Luar. Baduy Luar sudah bisa menerima hidup dengan kehidupan modern. Meski keduanya memiliki perbedaan Baduy Luar dan Baduy Dalam, masih sama-sama dalam satu pimpinan tertinggi yakni puan yang mengatur semua aspek kehidupan yang dipercaya memiliki hubungan dengan leluhurnya. Terdapat juga jarro pamarentah yang menjadi penanggung jawab sistem pemerintahan. Sehingga masyarakat Baduy memiliki dua sistem pemerintahan yaitu adat dan nasional. Lebih jelasnya, puan berurusan dengan yang goib dan jarro pamarentah berurusan pada hal duniawi. Masyarakat Baduy sangat arif dalam menjaga kelas darian alam. Tidak heran jika mereka bisa hidup secara berdampingan dengan alam. Hutan merupakan komponen paling penting bagi masyarakat Baduy. Hutan di Baduy dibagi menjadi tiga seperti leweng kolot, hutan tua, leweng remah, hutan ladang, dan leweng lembur, hutan kampung. Terima kasih telah menonton!